Untuk buka kita dengan doa Mari kita berdoa Bapak dalam surga Hati kami penuh sukacita Kalau kami bisa ada dalam program Kabar sukacita ini Bukan secara kebetulan tapi ada rencana Tuhan biar kami bisa Jadi berkat Tuhan Bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini Bagi kota kami Biarlah kami bisa menyampaikan kabar baik ini Bahwa kami hidup Berdeka itu ketika kami hidup Dalam Kristus Bebas dari ikatan dosa Bebas dari rasa takut Bebas dari masalah, persoalan Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati Acara ini, program ini Bisa menjadi dampak Bagi kota ini Bahkan bagi bangsa ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amen Kalau kita bicara soal merdeka dalam Kristus Wah ini selalu dikonotasikan dengan merdeka itu Bulan Agustus begitu ya Memberiakan ataupun merayakan Memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia Misalnya Nah, kali ini kita bicara soal Merdeka dalam Kristus Apa yang bisa disampaikan Menurut firman Tuhan Dalam Alkitab itu Apa sih pengertian Merdeka dalam Kristus Sesuai firman Tuhan Silahkan Ya, Pak Budi Jadi Bangsa dan negara kita ini Kita ada Dalam bulan-bulan Merayakan kemerdekaan Bangsa negara kita ini Bagaimana Benar-benar Hidup dalam Belenggu penjajahan Orang lebih 350 tahun Kepada orang-orang Yahudi Yang percaya Kepadanya Jikalau kamu Tetap di dalam Firmanku Kamu benar-benar Benar adalah Muridku Dan kamu akan Mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan Memerdekakan kamu Saya sambung Ayat yang ke 34 Sampai 36 Maka kata Yesus Kepada mereka Aku bisa merdeka Nah, kebenaran seperti apa Yang kita harus ketahui Karena kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Di ayat 32 Ya, betul Nah Firman Tuhan bilang Yesus berkata Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Itu harga mati Harga mati Jadi Ketika kita hidup Dalam Kristus Kita akan hidup Dalam kebenaran Kita akan hidup Di dalam Damai sejahtera Kita akan hidup Di dalam Suka cinta Karena Roma 14 Ayat 17 Itu bilang Bapak Budi Kerajaan Allah Itu bukan Soal makan minum Ketika kita terus Menaruh harap Kita kepada Tuhan Menyandarkan Hidup kita Kepada Tuhan Hidup kita Ada damai sejahtera Ya, contohnya Ada Satu lomba lukis Lomba lukis ini Ada beberapa Yang masukkan Ada yang gambar Dosa ini status Kita manusia Ini pabriknya Dosa Kita ini pabriknya Dosa Nah, oleh sebab itu Dengan kekuatan kita Kita tidak bisa Lepas Oke, kita tahan dulu Di sini Manusia pabrik dosa Bagaimana jalan keluarnya Menurut firman Tuhan Kita akan lanjutkan Setelah pesan-pesan berikut Dalam kabar suka cita Kami akan segera kembali Selamat menikmati Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkanku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang kumiliki Dan ku hargai Dan ku hargai Yesus engkau Ku kagum Karya terbesar Dalam hidupku Pengorbananmu Yang selamatkanku Yang selamatkanku Engkau lah harta Yang tak ternilai Yang ku miliki Dan ku hargai Yesus engkau Ku kagumi Yesus engkau Ku kagumi Kembali Dalam kabar suka cita Masih dengan Tema pemberitaan firman Tuhan Merdeka Dalam Kristus Bersama Bapak Pendeta Muda Teo Mosek Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Gerontalo Kembali kaum Teo Tadi sebelum kita jeda Manusia ini pabrik dosa Ini juga kalau kita bisa baca Di Yohanes 8 tadi Apalagi ada kata-kata disitu Kita ini hamba dosa Artinya memang manusia ini Identik sekali dengan dosa Ini kenapa gini Om Teo Kenapa sih kita itu harus Betul-betul bebas dari dosa ini Ya tadi saya bilang Awalnya dosa itu kan Ketika manusia melanggar Apa yang menjadi Perintah daripada Tuhan Meleset daripada tujuan Sudah meleset dari awal Sehingga manusia Jatuh di dalam dosa Nah manusia ini Tadi saya katakan Bukan dosa itu Bukan hanya sekedar Kita melakukan Tindakan Perbuatan Berdosa Bukan hanya sekedar Kebiasaan Kebiasaan perilaku Tapi tadi saya bilang Kita manusia pabrik dosa Artinya rentan Ya Terhadap dosa Sehingga kita itu Kalau hidup kita Di dalam Tuhan Kita itu terikat terus Dijajah Diperbudak Oleh dosa Dan dosa itu Ujung-ujungnya maut Kata firman Tuhan Ya Kalau dia berbuah Matang dia Maut Kematian Bukan saja kematian secara fisik Tapi Kematian secara rohani Artinya hidup kita Jauh dari Tuhan Hidup kita Tidak ada koneksi lagi Dengan Tuhan Sehingga Hidup kita kelihatan Hidup Tapi secara rohani Sementara kita Mati Kering Ya Kemudian Awalnya Juga dampak Manusia Jatuh Dalam dosa itu Adalah Ketakutan Ya Takut Kita di yang 3 Ayat 10 Itu Ketika Adam dan Hawa Bila mungkin Ketika kami tahu Engkau ada di dalam taman ini Kami takut Karena kami telanjang Dan kami bersembunyi Ya Jadi awalnya takut Awalnya perasaan insecure Atau tidak nyaman Tidak aman itu Awalnya dampak Dari jatuhnya dosa Manusia dalam dosa Sehingga mereka Bersembunyi Jadi ada perasaan takut Sehingga Nah ini perasaan takut Itu bisa membelenggu Kalau hidup kita ini Selalu diikat oleh Rasa takut Rasa khawatir yang berlebihan Takut masa depan Takut masa lalu Rasa sekarang overthinking Selalu pikir negatif Nah ini hidup kita Tidak ada damai sejahtera Diikat Di belenggu dengan Perasaan-perasaan takut ini Oleh sebab itu Tuhan bangkit selalu itu Aku akan menyertai kamu Sampai kepada Kesudahan Allah Lihat kuai ini hantu Tapi Tuhan bilang Jangan takut Ketika pasal Aku akan menyertai kamu Sampai kepada Kesudahan Allah Nah ketika kita hidup Dalam Kristus Maka kita merdeka Dari Perlebihan Tadi juga Om Teh sudah Sampaikan di awal Bahwa kemerdekaan itu Kita bisa raih dengan Pengorbanan Merdeka dalam Kristus Kristus yang berkorban Begitu Tapi bagaimana Akhirnya nanti kita Apakah memang Merdeka itu Ya sudah sekali saya Ditebus Sekali saya diselamatkan Ya saya akan selamat terus Saya akan masuk Suat Nah begitu Atau itu pendapat yang Seperti apa yang benar Sesuai ke rumah Tuhan Untuk mengisi kemerdekaan itu Jadi Kemerdekaan itu Harus diisi dalam Galatia Jadi dikatakan Memang kita ini Dipanggil untuk merdeka Tapi jangan Jadikan Kemerdekaan itu Kita bisa semena-mena Melakukan Daku hidup dalam dosa Tapi Isi kemerdekaan itu Katakanlah Tuhan Dengan apa Layani sesama Ya Dengan kasih Artinya Tuhan sudah menembus kita Kita sudah diselamatkan Dari dosa Marilah kita jadi dampak Kita bisa melayani Kita bisa jadi berkat Bagi sesama Kita jadi garam Kita jadi terang Nah itu yang Tuhan mau Itu sasaran Tuhan Lewat hidup kita ini Nama Tuhan dipermuliakan Jadi Kita harus pakai hidup kita ini Bagaimana lewat hidup kita itu Tuhan dipermuliakan Jadilah garam Jadilah terang Layanilah sesama Isi kemerdekaan itu Seperti bangsa Negara kita ini Selalu mengisi kemerdekaan itu Dengan apa Terus Memperjuangkan Mempertahankan Semangat Persatuan Kesatuan Negara Republik Indonesia Itu cara mereka Mengisi kemerdekaan Ya Seperti itu Ada toleransi Beragama Dan lain sebagainya Isi kemerdekaan Bertiba Bagi kita juga Sebagai anak-anak Tuhan Ya Tadi dalam Galatia Dikatakan Biarlah kita Mengisi kemerdekaan itu Jangan Bebas Untuk melakukan Atau hidup dalam dosa Tapi Dikatakan Layanilah sesama Iya Mari kita jadi berkat Berkat bagi bangsa ini Berkat bagi kota ini Iya Dalam Iremia Dikatakan Kita harus terus berdoa Untuk kesejahteraan Tempat dimana kita tinggal Kita berdoa untuk kota ini Kita menjadi orang-orang Yang bisa membentengi kota ini Dengan doa-doa kita Jadilah berkat Bagi bangsa Negara Khususnya bagi kota Gorontalo Kita Tuhan tempatkan disini Bukan secara kebetulan Ya Kita doakan Kesejahteraan negeri Supaya kita pun Bisa sejahtera Di dalam kota ini Seperti itu Ya Kalau Tadi mengisi kemerdekaannya Dian Terus melayani Begitu Arti berdampak Itu salah satu tanda Berarti kita merdeka Dalam Kristus ya Karena banyak orang juga yang Orang Kristen khususnya ini Yang malah tidak jadi berkat Malah jadi batu sanggungan Bahkan Jadi biang kerok istilahnya Nah ini seperti apa Apakah memang Itu karena Hidupnya masih terbelenggut Terjajah oleh dosa Atau memang kadang-kadang Saya kan diampuni nantinya Jadi bikin lagi Kan pasti diampuni Jadi bikin dosa lagi Seperti apa Menurut firman Tuhan Memang firman Tuhan bilang itu Selalu kerjakanlah keselamatan Itu artinya kita tidak boleh Ya kita sudah Ditembus Ya kita masih sore Semena-mena Berbuat dosa lagi Kan Tuhan akan ampun Ya seperti itu Ya memang Tadi saya katakan Dosa itu Tidak ada dosa kecil Dosa besar Tapi dosa itu diampuni Tapi selalu di dalam Pengajaran Yesus Yesus selalu Menyembuhkan orang sakit Ada perempuan bersinah Tuhan bilang Tidak ada yang menghakimi Kamu Pergilah Dan selalu ada kata Jangan berbuat dosa lagi Ada penekanan dikasih Selalu Tuhan bilang Dia menyembuhkan orang Dia bilang pergilah Jangan berbuat dosa lagi Itu yang selalu Harus kita pegah Nah ketika kita selalu hidup Di dalam dosa Artinya kita keterikatan Ya keterikatan Nah itulah saya bilang Kita ini pabrik dosa Kedagingan kita ini Ada firman Tuhan bilang Kita pingin melakukan yang baik Tapi ada sesuatu yang Yang lebih kuat Kita bisa mengikuti Kehendak daging ini Oleh sebab itu Tadi yang saya katakan Biarlah kita hidup Di dalam satu kerajaan Kita jadikan Tuhan yang jadi raja Di dalam hidup kita Supaya Dia yang memerintah dalam hidup kita Kita tidak melakukan Kelihatan melayani Ya Jadi Tapi sebenarnya Terikat di dalam dosa Nah ini Masalah Jadi orang pikir Dengan melayani itu Ya semua sudah merdeka Bukan itu Bukan seperti tolak ukurnya Kita harus terbalik Harus merdeka dulu Dalam Tuhan Kata firman Tuhan Baru kita melayani Seperti itu Bukan kita jadikan pelayanan itu Sebab kita kelihatan Bisa bebas Merdeka dari dosa Tidak seperti itu Tapi dikatakan kita harus Merdeka Bebas dari ikatan Ikatan Belembut Biar kita melayani Isi kemerdekaan itu Isi kemerdekaan itu Dengan melayani Luar biasa Satu lagi yang menjadi Hal yang menarik untuk dibahas Dengan firman Tuhan Soal merdeka itu Bukannya dari dosa Tapi dalam tekanan Memaksakan keinginan-keinginan Yang tidak sesuai dengan kemampuan Kemudian dia tercerat Baru dia bilang Tuhan ini kok datang masa alam Padahal kan Kita sendiri Ada pencobaan Atas seizin Tuhan Tentu ada tujuan Maksud rencana Tuhan Di dalam Contoh Ayub Ayub itu kan Seizin Tuhan Dia dicoba Ayub Ya oleh Iblis Dan Ayub bilang begini Jikalau engkau menguji aku Aku akan muncul Seperti emas Dan semakin dia diuji Dia semakin mengenal Tuhan Sehingga dia bilang begini Aku tahu penembusku itu hidup Nah dia semakin kenal Tuhan Dan aku akan keluar dari hidup Lewat pujian dan masalah Ya lewat masalah Orang yang beriman itu Tidak meminta kepada Tuhan Jauhkan masalah Jauhkan persoalan Tidak Tapi dia selalu minta Berikan aku bahu yang kuat Kaki yang kuat Untuk bisa berdiri teguh Ketika ada masalah Persoalan Problem Aku bisa lewati Bersama Tuhan Jadi salah kalau berpendapat Wah saya akan ditembus Tuhan Saya merdeka dari Dan saya juga akan bebas dari Masalah Masalah Tidak akan ada Persoalan dalam diri saya Seperti itu Karena Tuhan bilang begini juga Yesus firman Tuhan Anggaplah satu kebahagiaan Ketika Kamu jatuh di dalam Pencobaan Nah ini kan kontradiktif Kok orang dalam pencobaan Dianggap satu Disuruh berbahagia Tapi Itulah tujuan Tuhan Artinya Kita tetap hidup dalam Suka cita Karena kita tahu Maksud tujuan Tuhan itu Hanya Menguji iman Kita itu semakin Luar Kita semakin Tekun lagi Semakin berdiri Teguh ketika Masalah Persoalan Cobaan itu Datang Wah luar biasa Om Tio Semakin menarik Kita akan bahas lagi Firman Tuhan dalam Merdeka Kristus ini Setelah pesan-pesan berikut ini Kami akan segera kembali Dalam Kabar Suka Cita Terima kasih Terima kasih Ya kembali dalam kabar Suka Cita Merdeka dalam Kristus Masih menjadi tema Pembahasan firman Tuhan Bersama Bapak Pendeta Muda Teo Mose Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Gorontalo Om Teo Tadi Sudah banyak kita bahas Bagaimana Kita harus merdeka Dari dosa Karena kita harus Mencapai sasaran Tujuan Tidak boleh meleset Kalau meleset Itu adalah dosa Dan juga merdeka Dari tekanan Pencobaan Nah Juga yang menarik Kalau saya Baca kembali Di Yohanes 8 Ayat 35-36 Itu hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila Anak itu Memberdekakan kamu Kamu pun benar-benar Merdeka Ini menjadi Satu pengertian Bahwa apakah Kita memang harus Betul-betul Hidup dalam Kristus Dan tidak bisa di luar Kristus Jadi Jadi Jangan punya definisi Merdeka sendirilah Istilahnya Begitu Apa betul itu Karena orang berpikir Saya kan merdeka Dari Pemikiran sendiri Makasih Jadi gini Tadi dikatakan Hamba itu tidak tinggal dalam rumah Bukan bagian dari Bukan bagian dari Kita sebenarnya Kita bisa merdeka dari itu Diperbudak oleh dosa Tapi anak itu ada Tetap Bisa tinggal di dalam kita Siapa anak itu Kristus Tuhan rumah Tuhan rumah Kita ini Dikatakan adalah Bait Allah Jadi Anak itu ada di dalam hidup kita Dan jika Anak itu Yang bisa memerdekakan kita Maka kita betul-betul Merdeka Kata Firman Tuhan Ketika Tadi dikatakan Di ayat sebelumnya Ketika kita tetap tinggal Di dalam Tuhan Maka kita ini Hidup di dalam Merdeka Ketika Tuhan Terus ada di dalam hidup kita Maka Kita dikatakan Benar-benar Merdeka Artinya Kita jadikan Tuhan Sebagai Raja Di dalam hidup kita Dia Allah yang berdaulat Jika kita hidup Dalam satu kerajaan Allah yang memerintah hidup kita Kita tidak diperbudak oleh dosa Tapi kita jadi hamba kebenaran Ya Karena siapa kebenaran Ya Kristus sendiri Sehingga Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Kita pikirkan Semua itu Atas kehendak Tuhan Karena Tuhan punya rencana Yang tinggal di dalam hidup kita Yang tinggal di dalam hidup kita Kebenaran Kristus Harus menjadi bagian kita Senantiasa begitu Senantiasa Selamanya bahkan Artinya kita harus Membina hubungan yang Erat bersama Atau intim bersama Dengan Tuhan Ini kan Kadang kita Aduh Masih bolong-bolong Mulah doa Masih bolong-bolong Ibadah Ini apa Imbawan ataupun ada Penguatan firman Tuhan Yang bisa disampaikan oleh Om Teo Kepada Orang-orang percaya Khususnya Ya Masih Sering Longgar lah Dalam hal ibadah Ataupun dalam hal Ketaatan Ya Jadi tadi Saya bilang Ayat sebelumnya Jikalau Firman ku Tetap tinggal dalam Kamu Kamu adalah Muridku Wah Nah kata Murid Tuhan Itu berarti kan Ada gurunya Iya kan Nah Guru kita ini adalah Yesus Teladan Sehingga hidup kita Itu betul-betul Menjadi seperti Gaya hidup Daripada Kristus Karakter Daripada Kristus Karakter Kristus Yang paling Menonjol Itu kan Kasih Nah Jadi Hidup kita ini Betul-betul Bisa Mempraktekan Ketika saya Suka bergaul Terus dengan Bapak Budi Ya Maka Saya mungkin Kalau saya Jadikan Jadikan Teladan Jadikan itu Gaya-gayanya Kan bisa Ya Bawa juga Nah Seperti itu Ketika hidup kita Jadikan Tuhan Sebagai teladan Jadikan Tuhan Itu sebagai Guru Sebagai Raja Hidupnya Kristus Seperti itu Gaya hidup Kristus Jadi kita harus Terus Bagaimana bergaul Dengan Tuhan Ya Ya Lewat doa Jadi ada orang Doa itu dianggap Satu Ya Hanya Kebutuhan Kalau butuh Baru berdoa Maksudnya Perlu baru berdoa Kalau perlu Baru berdoa Ya Seperti itu Tapi Doa itu ada yang Ketakkan Nafas Doa dengan nafas Bisa tahan nafas Satu jam Ya Jadi Artinya Simpelnya Kita harus Tetap hidup Doa itu Jadikan Gaya hidup kita Untuk supaya kita bisa Ada koneksi Terus dengan Tuhan Ketika kita Meleset Dari sasaran Hidup kita Lepas koneksi Dengan Tuhan Nah seperti itu Sehingga kita Doa rasa kering Hanya sekedar Kata-kata aja Berdoa Hanya sekedar Mungkin Hanya sebagai satu Apa ya Dikatakan Kebiasaan Atau sesuatu Yang harus Dijalankan Ya Tapi Biarlah Doa itu Jadikan Gaya hidup kita Kedua Doa itulah Yang Menjadikan Kita Bisa Lebih dekat Dengan Tuhan Komunikasi Dengan Tuhan Koneksi Dengan Tuhan Firman Tuhan Itulah Juga Biarlah Menjadi pedoman Dalam hidup kita Timotius kan bilang Dia memperbaiki Kesalahan Dia Memperbaiki Kelakuan Dia Mengajarkan Mendidik kita Hidup dalam Kebenaran Tadi yang kita bisa Lihatkan Ciri-cirinya Seperti apa lagi Om Tuhan Yang bisa disampaikan Bahwa Ini betul-betul Orang Kristen yang Merdeka Hidup dalam Hidup merdeka Dalam Kristus Itu Apa sih yang bisa Disampaikan lagi Tadi tiga hal Saya sudah Sampaikan Dalam Kaitan Merdeka Dalam Kristus Pertama Kita merdeka Dari Ikatan Dosa Kita merdeka Ketika itu Anak itu Ada di dalam Hidup kita Yaitu Tuhan Sendir Jadi Hidup kita Benar-benar Merdeka Tadi saya bilang Merdeka dari Ikatan dosa Kedua Kita merdeka Dari rasa takut Jadi Hidup kita Hidup kita Ada damai Sejahtera Ketika Kita Bebas Merdeka Dari Tekanan Hidup Masalah Persoal Sehingga Selalu ada Sukacita Nah ini Ciri-ciri Orang yang Merdeka Dalam Kristus Hidupnya itu Selalu ada Dampak Ada damai Sejahtera Ada Sukacita Seperti itu Dan selalu Hidup dalam Kebenaran Nah Benar-benar Luar biasa ini Kemerdekaan Dalam Kristus Dan Sukacita Bahagia ini Kan Menjadi Ciri-ciri Utama Untuk Berdampak Dan memberi Manfaat Kepada Orang lain Nah dalam Kehidupan Sosial Sebagai orang Percaya Apa yang Bisa kita Lakukan Untuk Apakah Memang Sekedar Memberi Materi Berdampak Atau Berdampak Seperti Apa Minimal Seperti Apa Sikap Yang harus Diperlihatkan Bahwa Kita Orang Yang Merdeka Dalam Kristus Dalam Hal Bergaul Ataupun Dalam Sosial Lingkungan Kita Makasih Bapak Budi Jadi kita Dikatakan oleh Firman Tuhan Menjadi Dampak Itu kan Kita Menjadi Terang Terang Itu Kalau ada Di dalam Ruangan Yang terang Kita kelihatan Terang Itu Dia berfungsi Ketika Ada dalam Gelap Jadi Sebagai Orang Kristen Marilah Kita Ketika Berada Di dalam Komunitas Yang Di dalam Kegelapan Kita Ada Di sana Sebagai Terang Jangan Ikut Kelap Ya Seperti Itu Ya Kita Ada Sebagai Garam Perasa Ya Yang Hambar Orang Yang Lemah Kita Bisa Kuatkan Ya Menjadi Berkat Itu Ada Orang Yang Mendefinisikan Berkat Itu Hanya Sekedar Materi Ya Bagi 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 Itu Salah Satu Ya Tapi Jadi Berkat Itu Kan Kita Memberikan Motivasi Kita Memberikan Teladan Kita Jadi Garam Kita Jadi Terang Kita Jadi Dampak Itu Kan Satu Apa Namanya Jadi Berkat Bagi Orang Lain Ya Orang Bisa Melihat Kita Beda Ya Seperti Itu Jadi Marilah Ciri-ciri Daripada Orang Yang Merdeka Di Dalam Tuhan Biarlah Tadi Dikatakan Isi Kemerdekaan Itu Melayani Sesama Dengan Apa Dengan Kasih Kasih Kasihnya Kristus Seperti Itu Kita Jadi Berkat Bagi Orang Orang Lemah Kita Kuatkan Yang Susah Kita Bisa Menjatuh Dia Bila Dari Segala Hal Kita Terjepit Kita Tertindas Tapi Tidak Pernah Terjepit Kita Kehabisan Akal Tapi Tidak Pernah Putus Asa Kita Dihempaskan Tapi Tidak Binasa Dikatakan Kita Ditindas Dianiaya Tapi Tidak Ditinggalkan Sendirian Kata Firman Tuhan Karena Kekuatan Yang Kita Punya Bukan Dari Kita Kekuatan Daripada Tuhan Jadi Jadilah Pribadi-pribadi Yang Kuat Di Dalam Tuhan Hidup Terus Dalam Kebenaran Firman Tuhan Hidup Terus Di Dalam Kristus Di Dalam Kristus Ada Kemerdekaan Amin Terima kasih Om Teo Dan Seperti Biasa Setelah kita Menerima Firman Tuhan Kita Kembali Tutup Dengan Doa Agar Ini Betul-betul Menjadi Kekuatan Dan Nafas Baru Bagi Kita Untuk Menjalani Kehidupan Kita Sedangkan Mari kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Bersyukur Buat Hari Yang Indah Yang Sudah Tuhan Berikan Kami Kesempatan Kesehatan Kekuatan Untuk Bisa Menyampaikan Kabar Baik Kabar Sukacita Bahwa kami Semua Mengerti Bahwa kami Merdeka Bebas Dari Ikatan Dosa Bebas Dari Rasa Takut Bebas Dari Tekanan Masalah Pressure Ketika Kita Hidup Di Dalam Kristus Memberkati Segenap Pemirsa Dimanapun Mereka Berada Tidak Pemenang Pemenang Bahkan Lebih Dari Pemenang Berkati Dan Biarlah Kami Semua Sebagai Orang Percaya Kami Bisa Menjadi Dampak Bagi Kota Ini Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Amin Sekian Terima 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 Demikian Bagaimana Kita Sudah Merima Firman Tuhan Berkat Kekuatan Baru Dalam Kabar Sukacita Bersama Bapak Pendeta Muda Teo Mose Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia Provinsi Gorontalo Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Kabar Sukacita Berikutnya Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Sampai Jumpa Berkara Berkara Dapatku Tangguh Di dalam Dia yang Memberi Kekuatan Tuhan Yesus Penolong Dan Sahabat Tetap Percaya Tuhan Setia Tetap Percaya Tuhan Setia Terima Terima Tuhan Terima